Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, mengolok-olok Israel seusai adanya serangan pesawat tak berawak baru-baru ini terhadap Iran. Hossein menggambarkan serangan itu hanya dalam skala kecil dan melibatkan perangkat keras primitif. Ia juga menanggapi klaim beberapa media soal ledakan di Isfahan, lokasi pangkalan udara utama. Dirinya mengatakan serangan Israel tersebut tidak akurat. Dirinya menambahkan bahwa serangan itu hanya melibatkan dua atau tiga UAE-6 kecil. Amir Abdullahian mengibaratkan UAE-6 Israel hanya seperti mainan anak-anak. Diketahui UAE-6 tersebut lepas landas, terbang sejauh 100 meter dan kemudian dihantam oleh pertahanan udara Iran. UAE-6 ini diduga diluncurkan dari dalam Iran, terbang jarak pendek, dan kemudian dicegat oleh sistem pertahanan udara Iran, kata Amir Abdullahian. Namun, Israel menolak berkomentar mengenai keterlibatannya dalam insiden Isfahan, dilansir Palestine Chronicle. Ia menyatakan, Teheran saat ini tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap Israel, selama tidak ada tindakan provokatif baru terhadap kepentingan Iran. Namun, jika pemerintah Israel terus mengambil langkah-langkah provokatif, dirinya mengatakan Iran juga akan memberikan respon tersendiri. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!